Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berbohon dengan cryptocurrency dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan membahas mengenai suatu topik yang sedang sangat hangat dibicarakan Terutama di tahun ini, yaitu adalah resiko resesi Gue pribadi udah sering bahas di DCWT ya Resikonya bisa seperti apa untuk Bitcoin Dan untuk porto kita in general apalagi buat elu pemegang risk on asset Bukan cuma crypto, risk on asset Seperti misalkan beberapa indeks US S&P 500, Nasdaq, apalagi Dow Jones dan seterusnya Nah pada hari ini kita akan coba bahas apakah ada kemungkinan tahun ini kita akan kena resesi lagi atau tidak Efeknya seperti apa ke market Ya intinya gue akan coba jelaskan ini se newbie friendly mungkin Karena lagi-lagi kalau ini dijelaskan dengan cara yang terlalu berat Ujung-ujungnya kita malah bingung sendiri dan gak tahu harus ngapain Malah cuma tambah panik ya Jadi pada hari ini gue akan coba jelaskan apa yang kita bisa persiapkan ya Oke nah sekarang buktinya apa bang US ada indikasi mau resesi Nah salah satunya adalah ini ya Indikator ini adalah suatu indikator yang bisa memasur atau mengantisipasi future economic activity Dan ini decline sebesar 0,7% di Juni ke 106,1% ya Dan kalau kita disini juga untuk 15 kali berturut-turut ya selama 15 bulan berarti ya Business cycle ini terus turun ya dan ini marking the longest streak of decrease ya sejak di 2007-2009 recession Nah kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya kalau kita pakai logika simple ya coba kita pikirin baik-baik Suka gak suka ya Dunia ini ya ekonomi dunia ini adalah debt base sejak terutama 1971 Dulu juga udah lumayan tetapi setelah 1971 itu kayak dikasih nos Ya kalau buat lo nonton fashion videos lo tau pas dia klik tuh ya tabung biru tuh ya Bam ya basically like that ya Sekarang kita makin debt base Sekarang gini ya para bisnismen Ya bukan cuma bisnismen ya Arguably sih bisnismen ya yang paling banyak Mereka akan menggunakan hutang untuk apa? Memperbesar bisnis mereka Hutang juga mungkin buat urusan pribadi dan seterusnya Tetapi yang paling besar adalah untuk bisnis Nah pertanyaannya satu Berapa kali the Fed sudah meningkatkan interest rate? Berkali-kali ini tercepat sepanjang masa Amrik hidup ya Jadi kebayang otomatis Ya lo kebayang kalau bisnis ya itu sangat debt base Atau semua ekonomi kita itu debt base Sekarang bunga untuk kita minjam duit mahal Apa yang terjadi? Ya mau gak mau pasti akan ada pemelanan Ya orang-orang yang mungkin tadinya minjam terus karena akan stop Karena kenapa? Gak kuat bayar bunganya Nah jadi ini adalah satu hal yang sebenarnya Make sense Karena ya semakin tinggi interest rate Maka kan semakin juga orang-orang akan gak mau pinjam duit Ya otomatis growth akan menurun Ya Nah selanjutnya apa lagi? Ya selanjutnya Yang mungkin kita harus lihat juga adalah FOMC Ya FOMC Dimana kita tahu the Fed ini adalah Ya organisasi yang mengatur Mengatur perekonomian Amrik lah Kasihannya seperti itu ya Karena Wah tapi bang kan mereka cuma ngurusin soal supply uang Ya itu urusan ekonomi Semua ekonomi akan berantakan kalau orang ngasal supply nya Ya Nah disini Tentunya ada berbagai macam teori Ya Teori yang pertama Ada yang menyatakan bahwa Ini the Fed harus terus meningkatkan interest rate Ya Supaya bisa mengavoid recession Tetapi seperti yang gue sudah bilang tadi di depan Semakin interest rate ditinggikan Ya Dengan ekonomi sistem debt base kita Ya Mau gak mau Liquidity akan gak ada di market Atau berkurang terus Saat liquidity terus berkurang Yang terjadi apa Yang terjadi adalah Orang-orang Gak mau Ngutang Takut ngutang Kenapa Takut gak bisa bayar Gitu ya Jadi ini adalah satu teori yang tarik-tarikan Ya Banyak orang yang bilang Harus terus naikin Ada yang bilang stop Ini udah gak bisa Kalau gini caranya malah resesi Ini perdebatan yang gue gak mau bahas terlalu panjang Karena pasti akan ada Tim A tim B lah Gitu Sama kayak Ya apapun itu lah Ya apapun itu Ada orang yang bilang Beng-beng ya Lebih suka dimasukin kulkas Ada yang lebih suka Di luar kulkas Gitu ya Itu perdebatan gak akan beres Karena itu teli Gitu ya Nah selanjutnya Kalau kita lihat juga Ada yang bilang Ini udah beres Resesi tuh udah avoided Katanya ya Tetapi ada yang bilang Thanks to The Fats Ada yang bilang Bukan The Fats Karena corporate Dan seterusnya Lagi-lagi Ini teori Ya Lo bisa berdebat Sampai kapanpun Dan ini terus terjadi Ya Dari dulu resesi 2007-2009 Resesi sebelum 2001 Akan terus banyak yang berdebat Siapa hero Siapa villainnya Ya Menurut gue Itu gak terlalu penting Buat kita Yang pengen cuan Gitu ya Yang pengen Grow Networknya Ya Nah Sekarang Sebelum kita Apa ya Sebelum kita masuk Lebih dalam lagi Mungkin masih banyak yang berpikir Oke bang Oke bang Resesi-resesi Tapi resesi sebenarnya Definisinya apa ya bang Saya masih gak ngerti Nah Kita akan lihat disini ya Definisi dari resesi Dan ini datang dari Oxford Language Ya Atau Kamus Oxford Disini nyatakan A period of temporary economic decline During which trade and industrial activity are reduced Generally Identified by fall in GDP Into successive quarters Ini Yang paling penting nih Kata-kata yang paling pentingnya Ya Decline Trade Dan lain-lain Otomatis lah ya Orang bodoh juga tau gitu ya Resesi itu Pelemahan Ekonomi Dan seterusnya Tetapi apa ciri-cirinya Ciri-cirinya adalah ini Ya Dimana GDP Dua consecutive quarters Drop Ya Dua-duanya minus Nah Pertanyaan gua Bukannya kemarin Udah minus dua kali Di 2022 Berarti udah resesi dong Nah Itu dia Pembahasan menarik Yang akan kita Acak-acak pada hari ini Oke Jadi sekarang kita akan langsung lihat data GDP Dari Bureau of Economic Analysis Ini langsung dari US Department of Commerce Ya Jadi bukan dari pihak ketiga Dan seterusnya Langsung dari Ya kasarnya pemerintahan Amerik Ya Jadi datanya In theory harusnya legit ya Nah jadi kalau kita lihat disini Ini adalah data GDP Dari 2019 Sampai 2023 Kuartal 1 Ya Nah yang kita bisa lihat disini Sebenarnya sesuai dengan Definisi dari resesi oleh Oxford Ya Disini nyatakan Yang paling pentingnya adalah Disini Generally identified by A fall in GDP Into successive quarters Fall ya Nggak harus minus Tapi fall Contoh kayak gini ya Kita ambil contoh Nah disini Fall Fall Apa yang terjadi? Nah resesi kena disini nih Ya resesi kena disini Dan kalau kita lihat lagi juga Misalkan disini ya Resesi Ini harusnya resesi masuknya Fall Fall ya Nah tapi Ya masih banyak yang berdebat Gitu ya Tapi bang disini Nggak ditulis Soalnya bukan masuk resesi Ya sekarang gini Kita ambil definisinya apa? Two consecutive Atau two successive Fall in GDP Into quarters Ya Ini fall nggak? Ya fall Nah kalau kita lihat pada faktanya Ngaruh nggak di markets? Ngaruh gitu ya Kita bisa disini Pertama Bitcoin dulu Karena lagi-lagi fokus kita Adalah di crypto Ya karena judulnya juga Toshi Crypto Indonesia Walaupun gue bahas semua sih ya Nggak cuma crypto aja Tapi ekonomi in general ya Tapi fokusnya ke crypto Jadi kalau kita lihat disini ya Kita rasakan itu berarti kan di Juli Karena ini Januari, Februari, Maret April, Mei, Juni ya Nah Juli disini baru kerasa Dua kuartal minus Ya dua kuartal minus Menunjukkan bahwa Ya indeed Ya kan gini loh ya Ditulisnya tuh Successive Ini apa yang fall Ini bukan cuma fall Ini minus ya Jadi arguably This is Recession Walaupun nggak dimasukin ke List resesi ya Tapi Resesi ya Dan buat orang yang bilang Oh bang 2020 tuh bukan resesi Itu covid Lo lihat sendiri Ini udah bahkan masuk Ke covid-19 recession Udah ada namanya Jadi Buat lo yang masih berdebat bahwa Oh nggak Yang covid itu bukan resesi Itu resesi ya By definition Dan bahkan udah masuk ke Wikipedia By definitionnya kenapa Lihat ya Turun Minus Resesi Itu namanya Ya Oke Sekarang kita lanjut ke yang paling baru Ini gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya Makanya ada yang debat Bilang katanya ini bukan resesi Ya Ya lu buka aja deh sendiri ya Menurut semua juga itu resesi sebenernya ya Oke Selanjutnya kita akan masuk ke resesi yang paling baru Arguably Walaupun nggak masuk ke sini Ya Dua successive fall Bahkan dua minus disini ya Nah Bang Ini kan nggak dimasukin ke resesi Berarti nggak turun Siapa bilang Ya Ini Juli Juli 2022 Apa yang terjadi Rally dulu Lalu apa Membuat Lower low Ya Membuat lower low sampai ke angka 15 ribuan Jadi Ya tentunya berpengaruh sekali ke bitcoin Bukan ada yang berpikir Bang itu mah cuma bitcoin aja Yang lain kayaknya enggak deh Coba kita cek ya Kita cek ada Nasdaq Apa yang terjadi Wow Kok sama sekali ya Dengan bitcoin mirip banget ya Bitcoin Nasdaq Rally dulu Lalu membuat lower low Jadi lagi-lagi Walaupun dalam tanda kutip Ini resesi yang tidak diakui oleh US Ya Ya dulu kan sempat ribu tuh Gue pernah bikin ada CWT Itu resesi Ya Dulu si apa Menteri Keuangan US Si Janet Yellen bilang Oh enggak Ini belum bisa termasuk resesi Karena bla 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 Ujung-ujungnya tapi market semua drop Gitu Jadi lagi-lagi konteks gue ngomong ini adalah Kita disini sebagai investor Cenderung risk on asset Ya Enggak semua tapi cenderung risk on asset Bisa di crypto Bisa di Nasdaq Bisa di S&P Dan lain-lain Termasuk kalau lo ISHG pun Arguably masukin tetap ke risk on Ya Ya bukan arguably Tapi memang benar-benar masuk ke risk on Karena itu adalah Indeks gabungan Gitu ya Saham-saham Dan saham Mau enggak mau Lo suka enggak suka Adalah Ya risk on asset Gitu ya Nah Faktanya pun sangat mirip seperti bitcoin Walaupun ini resesi yang tidak di Tidak diakui resesi Tapi pada faktanya membuat Nasdaq drop Bang Mungkin Nasdaq kan terlalu risk on Ada yang lebih Konservatif enggak ya S&P Konservatif Apa yang terjadi Rally Lower low Jadi Sekali lagi Satu benang merah yang kita bisa tarik Apa Apabila terjadi Dua konsekutif Atau dua suksesif Fall in GDP Enggak harus minus ya Enggak harus minus Tapi fall Itu kemungkinan besar Akan terjadi resesi Ya Dan ini sepertinya Market sudah sepakat gitu Karena terjadi berkali-kali Ya Di 2007 juga sama ya Adalah data di belakang Gue udah sempat cari Cuman kalau gue kasih semua Terlalu pusing ya Si datanya Kebanyakan chart Nanti mual ya Nah tapi intinya Kalau terjadi dua suksesif drop Biasanya langsung kerasa Ya di kuartal selanjutnya Nah jadi intinya apa nih bang Intinya ya Intinya Kita masih bisa tenang dulu Loh kok tenang bang Bukannya semua disini Udah bilangnya hati-hati Wah deg-degan ya Salah si ini Salah si itu Ya Yang benar itu the facts Yang salah itu the facts Yang bikin ini salah Wah pokoknya semua Saling tunjuk-tunjuk kan Tenang dulu aja Jangan panik Kita tunggu sampai Apa Minimal kuartal selanjutnya Ya Karena kalau kita lihat Biasanya bisa terjadi dua hal Yang pertama adalah Orang udah keburu panik duluan Misalkan disini ya Kuartal 4 kan drop disini nih Kuartal 1 nya keluar Data jelek lagi Nah disini orang udah mulai Banyak yang ngesel nih Karena kalau lo perhatiin Di 2020 Ya di 2020 itu Dia drop nya Lebih cepat dibandingin Waktu data kuartal 2 nya Eh sorry Kuartal 1 nya keluar Artinya apa Orang udah panik Ngeliat data di kuartal 4 2019 Udah merah Eh bukan merah Udah turun dari sebelumnya Jadi orang udah Kesannya front running Orang banyak yang berpikir bahwa Wah kuartal 1 pasti akan lebih jelek Di 2020 Plus banyak yang berpikir Covid 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 Jadi apa yang terjadi Ya kuartal 1 nya keluar Keluarnya jelek Akhirnya market Drop ya Di 2020 itu mana ya Ini ya drop disini S&P drop ya Nasdaq Coba Nasdaq 2020 Ya drop Drop ya US recession yang terakhir Bitcoin ya otomatis Bitcoin juga sama Drop di 2020 ya Ini yang seringkali gue sebut sebagai Covid crash Atau ya ini masuknya tetap ke US Recession ya Jadi Itu dia yang harus kita persiapkan Ya Dua senario Senario pertama adalah Kuartal selanjutnya Ternyata bagus Bahkan lebih tinggi Dari kuartal 1 ya Nah itu bisa menunjukkan bahwa Oh oke Berarti ekonomi mulai membaik di Amerika That's good Tetapi Kalau kuartal selanjutnya buruk Siap siap Ada probability sell off Ya ada probability sell off Itu senario pertama Senario kedua adalah apa Ternyata data selanjutnya langsung minus Nah itu langsung Ya kemungkinan besar akan langsung terjadi sell off Dan ya semuanya bisa panik Ya semuanya bisa panik Jadi sekali lagi Jangan panik dulu Kita tunggu sampai data nanti keluar Ya keluarnya kapan Ini keluarnya itu akan tanggal 27 Juli Ya 27 Juli ya otomatis Ini US ya berarti kemungkinan besar 28 lah di kita keluarnya ya Jadi siap siap Itu kemungkinan akan lumayan mengguncang market Ya bisa ke atas bisa ke bawah Ya tinggal kita lihat nanti faktanya gimana Gitu ya Nah untuk sekarang ya Untuk sekarang yang kita bisa harapkan apa Yang kita bisa harapkan adalah Yang pertama adalah ya tentunya kuartal 2 Kuartal 2 semoga hasilnya lebih tinggi Daripada kuartal 1 Ya Dan Yang paling jadi PR besar adalah Jangan sampai minus deh Ya Kalau turun sedikit gini ya Masih bisa aman Ya Datanya tinggi nih ya Masih bisa aman lah gitu ya Tapi kalau sampai Ya kalau sampai dia tiba-tiba gini nih Dari sini jebrot ke bawah seperti ini ya Kuartal 4 ke kuartal 1 Dari plus jadi minus Itu biasanya berantakan ya Lo bisa lihat sendiri di kuartal 2022 Ya Ya ujung-ujungnya Apa namanya Hancur di sini sih ujung-ujungnya ya Hancur di sini kuartal 3 Walaupun kuartal 3 nya bagus datanya Tapi udah dapet 2 Berturut-turut minus seperti ini Ujung-ujungnya Ya lo lihat sendiri lah ya Lo lihat sendiri di sini Tret 15.000 Diperparah tentunya dengan fundamental lain juga ya Jadi itu dia kenapa makanya gue sering bilang Semoga Bitcoin dalam waktu Secepat mungkin Ya secepat mungkin Bisa rally ke 45.000 sampai 50.000 Kenapa? Kalau sampai ternyata benar-benar terjadi resesi 2 kuartal berturut-turut drop Ya minimal kita punya bantal gitu ya Kita punya bantal ke sini Gitu Kalau data dari Bitcoin kan berarti Kemaren nih Resesi terakhir itu Kalau dari titik tertinggi sampai terendah itu Minus sekitar 38% Nah kalau di titik sekarang Ya titik sekarang dia langsung jebol 38% Itu bisa drop sampai ke angka 18.000an Ya which is that's really bad gitu ya Banyak banget support yang tembus Nah berbeda kalau dia bisa rally dulu Ke 45.000 ke 50.000 Dia nanti masih ada full support band Masih ada M200 weekly Dan seterusnya Jadi senarionya mirip-mirip Kayak resesi di 2020 di sini Ya masih ada beberapa bantalan di bawahnya Jadi selamat Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya Ya sekali lagi Jangan terlalu panik Kalau gue sih sekarang Gambaran paling gampangnya Kita tunggu tanggal 27 Juli Tanggal 27 ini Hasilnya seperti apa Ya sorry Bukan tanggal 27 ya Kan kalau kita di Indonesia 28 lah ya Kasarnya 28 Nah disitu Hasilnya akan seperti apa Turun dikit Oke enggak Kalau menurut gue sih Turun dikit masih mungkin selamat Ya Tapi kalau sampai minus kayak gini nih Ya Tang Pong Langsung turun ke bawah sini Nah Ada kemungkinan market bisa sedikit Apa ya Sedikit labil gitu ya Jadi Itulah kita tunggu Tanggal 27 Juli Jangan terlalu panik Yang penting kita mempersiapkan Yang harus kita persiapkan Ya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk Pembahasan resesi kita pada hari ini Selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai Ini kan downside potential Ya selanjutnya Seperti biasa Gue punya scenario bearish maupun bullish Ya Nah apa yang terjadi Kalau ternyata tidak terjadi resesi Ya nanti kita akan mungkin update Antara besok atau lu salah Ya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk pembahasan resesi kita Dan buat kalian yang belum menonton DCWT Atau daily charting with Toshi Bisa klik disini Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies Dan buat lu mungkin masih bingung cara baca chart Candles dan hal-hal mendasar lain Bisa juga klik disini Ada tutorials with Toshi Dan buat lu yang belum punya akun di berbagai macam exchanger Bisa cek link refleks di bawah Dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon And see you on the next video